11 tahun lalu, Faisal mengeluarkan uang sebesar 100 ribu rupiah untuk membeli ikan cupang half moon. Sebagai penganggur, ia berpikir untuk membuat dapurnya terus mengebul lewat jual beli ikan yasi ini. Tak banyak yang yakin bisnis ikan cupang bisa sukses. Namun ternyata ikan-ikan kecil inilah yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya saat ini. Faisal hanya bermodal pengetahuan lewat internet dan memanfaatkan tanah sisa di samping rumahnya. Ketika ikannya berumur 2 bulan, hasil ternaknya diunggah ke sejumlah media sosial. Pembeli mulai berdatangan, tak hanya berasal dari Palembang, tapi juga dari mancanegara. Kininya memiliki ribuan ikan cupang jenis half moon dan pekapensi yang sudah diekspor ke 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Filipina, Jerman, dan Inggris. Pemset per bulan pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Banyaknya itu tergantung permintaan. Tapi kalau masalah harga, kalau untuk ukuran half moon itu dihargai 30 dolar satu ekor. Meski sudah terbilang sukses, Faisal berharap bisnisnya bisa terus berkembang melalui pinjaman lunak dari pemerintah. Agar ia mampu mengembangkan usahanya hingga lebih besar lagi dan dapat menyerap tenaga kerja. Sheri Pierre Papin, Kompas TV Palembang.